Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RUYAD 31 Media. Oke, berjadi pada video kali ini saya ingin kasih kabar aja bahwa di akhir pekan ini, di akhir bulan ini akan ada balapan dari FOM Junior GP di sirkuit Riccardo Tormo Valencia atau final roundnya FOM Junior GP. Oke, di kelas Moto3-nya atau FOM Junior GP Moto3 itu ada pembalap Indonesia yaitu Fadila Arbi Aditama. Pembalap muda Indonesia yang memang tahun ini full musim mengikuti FOM Junior GP 2022. Kalau buat saya sih sebenarnya ya, poin pertama kalau buat saya Alhamdulillah sampai menjelang final roundnya FOM Junior GP Fadila Arbi terus mengikuti tanpa absen kalau buat saya. Pembalap-pembalap sebelumnya, musim-musim sebelumnya seperti Mario Shirohaji itu banyak juga absen dari race-race dari FOMCV ya. Kalau dulu namanya seperti CV Moto3, kalau Fadila Arbi. Walaupun dia memang juga mengalami beberapa kali crash di ajang ini ataupun di ajang Red Bull Rugby Cup. Tapi Alhamdulillah crash-nya cukup aman jadi dia tidak sampai harus absen dari setiap serinya FOM Junior GP. Karena penting juga buat pembalap baru, pembalap rookie itu selalu mengikuti race yang diselenggarakan. Karena sedikit juga jadwalnya kalau kita lihatkan seperti ini, tidak terlalu banyak. Memang satu kali round itu bisa dua race gitu kan. Tapi ya dibandingkan Moto3 World Championship atau GP ya itu jauh banget karena cuma sedikit juga. Dan kalau sampai absen satu round aja sayang banget kan. Jadi kesempatan meraih poinnya juga jadi semakin tertutup kan. Walaupun saya memang itu poin yang bagus juga Alhamdulillah sampai round terakhir. Dan mudah-mudahan ya sampai race 1, race 2 juga nanti di tanggal 30 Oktober 2022 yang dimulai jam 16.50 ini. Fadila Arbi dapat mengikuti race dengan baik dan tidak mengalami cedera dan bisa meraih poin seperti race-race sebelumnya. Jadi itu sih yang penting karena kita tahu juga level dari FOM Junior GP itu sangat ketat. Di bawah sedikit aja dari Moto3 World Championship. Kalau buat saya pribadi, mungkin kalau buat orang lain beda lagi. Karena pembalap-pembalapnya pun pembalap yang sudah siap banget ikut Moto3 World Championship ya. Jadi beberapa pembalap juga sudah wildcard dan juga replacement rider juga ke kelas Moto3. Dan itu memang mereka bisa banget naik Moto3. Dan levelnya sangat mirip juga dengan Moto3 dengan pabrikan yang bermacam-macam. Seperti KTM, Husky Farne, Gas-Gas, Honda. Dan itu ya nggak seragam-seragam banget. Dan tim-timnya juga memang junior-junior tim dari Moto3-nya GP juga kan. Jadi ya kalau buat saya ke depannya ya. Mudah-mudahan sih generasi-generasi Astra Honda Racing Team memiliki wadah di kelas Moto3 World Championship. Jadi nggak sampai junior GP aja. Karena kita tahu di junior GP Astra Honda Racing Team memakai nama mereka, bendera mereka. Walaupun masih di bawah kepengurusan atau naungan dari junior talent tim ya nama-nama ini ya. Ya mengurusi pembalap-pembalap dari Indonesia, dari Thailand, dari Malaysia, dan juga dari Inggris. Mudah-mudahan sih Astra bisa membuat tim di kelas Moto3 World Championship. Ya siap di GP-nya ya, Grand Prix. Karena memang ketika memiliki sebuah tim yang utuh, itu akan jauh lebih mudah ya mengatur pembalap-pembalap Astra mana yang harus ditempatkan. Tanpa memikirkan ada saling mengisi antara beberapa negara yang dalam naungan Honda Team Asia ya. Seperti kita tahu kan kalau saat ini di Honda Team Asia kan berkumpul antara Thailand, Malaysia, Indonesia, terus juga Jepang gitu kan. Kalau Astra punya tim sendiri kan lebih enak sebenarnya. Jadi pembalapnya bisa dua dari Indonesia, timnya mereka yang atur dengan support langsung dari Honda Racing Corporation misalnya seperti itu kan. Ataupun seperti apa, itu lebih enak sebenarnya. Mudah-mudahan sih ke depannya bakal ada ya tim dari Astra sendiri yang resmi mereka miliki. Dan jadi secara finansial saya pikir Astra cukup kuat lah untuk bisa bikin tim pribadi yang mengelola pembalap-pembalap Indonesia di kelas Moto3 World Championship. Oke bre, mungkin informasinya seperti itu aja. Gak terlalu berlama-lama. Mudah-mudahan Fadila Arbi tampil maksimal, meraih poin, dan juga dapat mengakhiri final round di Ricardo Toromo Valencia dengan selamat-selamat ya. Jadi intinya seperti itu dan sehat-sehat juga buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!